Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Amirullah di channel PPL Sahabat Petani Kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara mengetahui apakah pupuk yang selama ini digunakan oleh petani kita Telah mengantungi jin edar dari Kementerian Pertanian Hanya menggunakan HP Android Teman-teman, baik penyulung maupun petani dapat mengetahui pupuk yang selama ini digunakan legal atau ilegal Baik teman-teman, sobat tani dimanapun berada Untuk mengetahui apakah pupuk yang beredar di lapangan terdaftar atau tidak di Kementerian Pertanian Legal ataupun ilegal Teman-teman bisa mengeceknya melalui HP Android Pertama-teman, teman-teman, sobat tani buka Google Chrome Kemudian pada menu pencarian ketikkan sistem informasi pupuk Nah ini teman-teman Ini teman-teman Tampilan Ataupun hasil pencarian Jadi kita klik Yang paling atas sistem informasi pupuk FBSP Kementan Kita klik saja teman-teman Nah ini adalah tampilan utama Tampilan dashboard sistem informasi pupuk Jadi ada tiga menu utamanya adalah Pertama itu rekap pupuk organik Yang kedua rekap pupuk anorganik Dan halaman admin Jadi kita fokus di dua menu saja Yang pertama rekap pupuk organik Dan rekap pupuk anorganik Selanjutnya teman-teman Kita coba untuk pupuk anorganik Oke teman-teman Kita coba buka rekap pupuk anorganik Kita coba cari Salah satu kemasan Pupuk yang ada di lapangan Kemudian nomor pendaftarannya Kita masukkan sebagai kata kunci Kita akan misalnya 0101 2015 097 Kemudian kita geser ke kiri Klik cari Nah ini teman-teman ID-nya Pendaftarannya tahun 2015 Oleh pupuk Indonesia Kemudian mereknya Ponska 1515 15 Butiran atau granul Ini nomor pendaftarannya Ini eskamentannya Jadi Pupuk ini Terdaftar di Link kementerian pertanian Oke teman-teman Kita coba cari lagi Dengan kemasan yang satu ini 01 01 2015 03 037 Dan kita klik cari Terdaftar teman-teman Oleh Tani Subur Perkasa Kemudian Nomor pendaftarannya Jenisnya dia Pospot Alam Oke Kita coba Cari Satu lagi Teman-teman 01 01 2014 138 Jadi Untuk kemasan yang satu ini Kupu yang beredar Dengan Nomor pendaftaran yang tertera Di kemasannya 01 01 2014 138 Ternyata tidak terdaftar Pada sistem Informasi pupuk Kementerian Pertanian Oke demikian Tutorial singkat dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Jangan lupa Kunjungi terus Channel Youtube Detail sahabat petani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.